Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu sehat dan semangat puasanya Berjumpa dengan saya Zahra di podcast Tausia Ramadan Tema kita kali ini adalah tentang sedekah Kita akan mengetahui lebih lengkap lagi Tentang sedekah bersama dan resumber kita yang sudah tidak asing lagi Yaitu Umi Diana Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zahra apa kabar pagi ini Alhamdulillah baik Umi Oke Zahra Apa nih yang akan kita bahas nih hari ini Kita akan membahas tentang sedekah Umi Yang kita sering dengar nih Umi Sedekah apa sih sebenarnya sedekah itu Oke baik Umi akan jawab ya pertanyaannya Zahra ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman Umi akan menjawab tentang sedekah Mungkin teman-teman pernah melihat ya Atau Zahra pernah melihat ada orang yang Membagi-bagikan takjir pinggir jalan Kemudian mengedarkan donasi Nah apakah itu termasuk sedekah teman-teman Nah menurut Zahra bagaimana Apakah itu menurut Zahra termasuk sedekah Ya kali ini Oh begitu ya Harus yakin nih jawabannya ya Zahra Sedekah Bagus ya Itu termasuk sedekah teman-teman Nah apa sih yang dimaksud dengan sedekah Sedekah itu sama artinya dengan kata sodako Yang artinya memberikan harta Di jalan Allah dengan secara ikhlas Ya tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun Jadi hanya untuk mengharapkan imbalan atau ridho Tanya Allah ya Begitu Zahra Tentang sodako Oh begitu Kenapa sih kita harus bersedekah? Wah bagus banget nih ya Kenapa sih kita harus bersedekah? Nah ini adalah dasarnya loh Zahra Ya Gandasannya ada dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 245 Nah kita simak nih pembacaan ayatnya ya Teman-teman ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Yang artinya teman-teman Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Pinjaman yang baik Menafkalkan hartanya di jalan Allah Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya Dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melapangan rezeki Dan kepadanyalah kamu dikembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu ganasannya Zahra Jadi disitu ada memberi pinjaman kepada Allah Nah maksudnya memberi pinjaman itu apa nih? Zahra Hmm Kayak minjam barang Wah ya Seperti kita meminjam barang kepada teman gitu ya Nah pada ayat ini Memberi pinjaman itu Berarti kita menafkalkan Atau menginfakan Mensedekahan harta kita di jalan Allah Begitu ya Jadi kita istilahnya seperti Melakukan jual beli kepada Allah Karena jual beli kepada Allah itu adalah Sebenarnya perdagangan yang paling mulia Paling tinggi ya Begitu Zahra Jadi ada landasannya nih Nah keutamaannya apa? Tentunya Allah ketika memerintahkan kepada kita Untuk bersedekah Tentunya ada manfaatnya ya Jadi bukan suatu hal yang sia-sia Nah keutamaan dari sedekah ini ya teman-teman Yang pertama adalah Akan memberikan perlindungan nih Kepada diri kita saat di hari kiamat Tentunya teman-teman Kalau pernah membaca terjemahan ya Tentang ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran Yang berkaitan dengan kiamat Wah bagaimana gunung-gunung ya Tercabut dari bumi ya Manusia bertebaran bagai aneh-aneh ya Digambarkan seperti itu Bagaimana kiamat pada saat itu sangat kacau balok Nah dengan kita bersedekah ya teman-teman Berarti kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Tentunya dengan ikhlas ya Ketika kita bersedekah Nah selanjutnya Yang keutamanya adalah Ya menghindarkan kita nih Menghindarkan diri kita dari Berbagai penyakit teman-teman Apalagi zaman covid begini ya Zara ya Dimana kita harus menjaga kesehatan diri kita Nah bersedekah adalah salah satu Iktiar untuk Menghindarkan diri dari berbagai macam penyakit Yang ketiga nih teman-teman ya Pembersihan harta Jadi keutamaan dari sedekah itu adalah Pembersihan harta Harta dalam harta kita itu ada Hak anak-anak yatim ya Kemudian hak fakir miskin Kaum du'afa Nah dengan kita berbagi Ya bersedekah berarti kita Membersihkan harta kita Sehingga harta kita menjadi barokah Kita lebih dekat kepada Allah Demikian Zara Keutamaan dari sedekah Oh gitu nih Apa saja yang ter... Apa saja sih yang termasuk sedekah Nah sedekah ada nih Yang paling mudah Nah sedekah yang paling mudah ya Itu tersenyum Ada hadisnya nih teman-teman ya Bunyinya seperti ini Tabasumukha fi wajahi ahika sodako Senyummu dihadapan saudaramu adalah sedekah Nah jadi mudah sekali kan Nah Zara suka senyum gak nih sama teman-teman ya Kalau bertemu Atau sukanya senyum-senyum sendiri ya Gimana kalau ketemu sama teman Menyapa teman Nah bagus ya Jadi harus menyapa temannya Harus tersenyum ketika bertemu ya Nah selanjutnya adalah Sedekah lainnya adalah Tahmid, tahlil ya Tasbih Itu termasuk sedekah Kemudian menyingkirkan batu dari jalan Mungkin akan mencelakakan pengendara Menyingkirkan duri Itu termasuk sedekah ya Dara ya Termasuk sedekah Ketika kita melakukan sedekah tersebut Anggota tubuh kita ya Tubuh kita yang terdiri dari 360 tulang-tulang ya Masya Allah Itu akan terhitung melakukan sedekah juga Nah selanjutnya ya Macam sedekah yang lainnya adalah Sedekah harta Yaitu berupa materi ya Uang kita, uang jajan Zara bisa disedekahkan ya Untuk membantu Saudara-saudara yang lain Begitu Zara ya Masya Allah Berarti sedekah itu luar biasa ya Wah iya Zara Luar biasa sedekah itu Ya Begitu Ya Apakah Zara nanti Mau rajin bersedekah nih Ketika sudah mengetahui Manfaatnya Keutamaannya Amin Wah keren Zara Ya Oke Bagus lanjutkan ya Sedekahnya Alhamdulillah Hari ini teman-teman Sudah mendapat Tambah Hanwawasan Semoga Bermanfaat ya Teman-teman Kita akhiri Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati